Intro Untuk kategori Non-Subsidized Fertilizer Bronze Champion N.P.K. Mutiara N.P.K. Mutiara Halo Sobat Mutiara Melanjutkan video podcast sebelumnya Yang temanya adalah tingkatkan produksi kentang menggunakan N.P.K. Mutiara Grower Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang pengaruh unsur pospat pada teraman kentang Nah apakah pengaruhnya untuk teraman kentang? Yuk kita simak videonya Halo selamat datang di channel youtube kami N.P.K. Mutiara TV Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian Khususnya nutrisi tanaman Tonton video-video kami Jangan lupa like video kami Subscribe dan untung tanda loncengnya Untuk terus mendapat update dari kami Sahabat Mutiara Inilah tema video podcast kali ini Yaitu pengaruh unsur hara pospat pada tanaman kentang Nah sebelum kita membahas masalah pospat Jadi kita harus mengetahui dulu tentang syarat tumbuh tanaman kentang Bagi petani di daerah daerah tinggi atau pegunungan Kentang merupakan tanaman sayuran yang sangat penting Di waktu lampau Ketika kentang hanya menjadi bahan makanan orang asing Dan orang kaya di pesta-pesta Namun sekarang kentang telah menjadi bahan makanan masyarakat umum Baik untuk pesta maupun sehari-hari Untuk mengusahakan tanaman kentang Sebaiknya terlebih dahulu mengetahui Syarat tumbuh tanaman kentang Iklim panjang hari dan derajat keasaman tanah Atau pehat dan ketinggian tempat Tanaman kentang hanya mampu tumbuh dan produktif Pada jenis tanah ringan yang mengandung sedikit pasir Dan kaya bahan organik Contohnya tanah andosol ataupun kolkanik Yang mengandung abu gunung berapi Dan tanah lempung berpasir Atau margalit Jenis tanah mempengaruhi kandungan karbohidrat umpik kentang Tanaman kentang tumbuh baik di daerah dataran tinggi Atau pegunungan Dengan tingkat kemiringan antara 800 sampai 1500 meter dari permukaan laut Jika ditanam di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut Tanaman akan lambat membentuk umbi Nah jadi Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum melakukan budidaya tanaman kentang Salah satunya adalah kita harus aplikasi kompos dan dolomit Nah mengapa perlu diaplikasi kompos dan dolomit Yang pertama kompos atau bahan organik itu memberikan kesimpulan bagi tanah Karena menyediakan unsur-unsur hara yang dan mineral yang diperlukan bagi tanaman Penggunaan kompos atau bahan organik dalam bidang pertanian maupun perkebunan Tentu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi Serta hasil tanaman yang lebih sehat Nah kebutuhan kompos atau bahan organik ini pada tanaman kentang Antara sekitar 10 sampai 15 ton per hektare tergantung keadaan tanah Yang kedua dolomit Nah kapodolomit adalah mineral yang mengandung unsur hara kalsium, oksida dan juga magnesium oksida Dengan kadar yang cukup tinggi sehingga dapat menetralkan pH tanah Jika tanah kekurangan hara kalsium dan magnesium Maka secara otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dan berproduksi Pemberian kapodolomit untuk tanaman sangat membantu produktivitas tanaman tersebut Dosis pemberian tergantung keadaan tanah dan angka pH-nya Mengapa perlu memupuk? Yang pertama adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman Karena tanah sejatinah dia tidak bisa menyediakan unsur hara Dia hanya sebagai tempat media Maka kita harus memberikan tambahan pupuk kimia dari luar Yang kedua meningkatkan pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman yang lebih sehat Nah jadi tanaman ini sama halnya seperti manusia Perlu makan dan juga vitamin-vitamin untuk mendominasi atau membantu tanaman untuk berproduksi Dan supaya tanaman tetap berproduksi dengan baik Kita harus memberikan pupuk sesuai kebutuhan dan keadaan tanaman tersebut Nah pupuk merupakan faktor yang utama untuk mendapatkan hasil yang sangat optimal Pengaruh pihak tanah terhadap pertumbuhan akar Nah jadi di pH yang normal Ini akar akan bekerja secara maksimal Jadi akar-akar ini adalah sebagai ujung tombak tanaman Karena akar ini dia berfungsi untuk mengambil unsur hara di dalam tanah Jika tanahnya asam ataupun di bawah 5 Maka penyerapan hara tidak akan optimal Sehingga tanaman tidak akan bisa produksi secara maksimal Nah digambar tanaman kubis ini adalah sebagai contoh Jadi kalau pHnya asam Tanamannya akan kerdil Terus daun bawah itu terlihat seperti kemerahan-kemerahan Ataupun ungu ini bertanda kekurangan pospat Jadi antara pospat dan juga pH tanah ini dia berkaitan Karena unsur pospat di dalam tanah ini sangatlah Tidak akan bisa terambil Jika pH tanah kita ini asam Jadi pospat kita berikan tapi tidak bisa terambil oleh akar Maka tanaman akan terlihat seperti gambar Ini yang pH yang asam Tanamannya dia kerdil dan juga berwarna ungu Dan di pH yang normal itu tanamannya tumbuh subur Karena akar-akar tanaman ini lebih mudah untuk mengambil makanan di dalam tanah Nah ini adalah hara-hara yang sangat penting untuk tanaman kentang Jadi ada 4 fase Yang pertama perakaran yang sehat Ini membutuhkan 3 unsur hara yang sangat dominan Yang pertama pospat, kalsium, dan juga boron Untuk daun yang lebih sehat Ataupun lebih hijau sehat Jadi tanaman ini membutuhkan sekitar 7 nutrisi Yang pertama adalah nitrogen Yang kedua pospat, ketiga kalium, magnesium, sulfur, mangan, dan zinc Dan untuk pembungguan yang baik Kita harus memenuhi kelima unsur ini Yang pertama adalah nitrogen Yang kedua pospat, yang ketiga kalsium, yang keempat boron, dan yang kelima zinc Nah, jika untuk buah yang lebih sehat Yang lebih besar, lebih berbobot Dan tidak mudah pecah Jadi kita harus memenuhi kebutuhan unsur hara Kalium, kalsium, dan juga boron Nah, jadi kesimpulannya adalah Di 4 fase ini Unsur pospat itu sangat besar dibutuhkan Ataupun sangat besar perannya Nah, jadi untuk tanaman kentang Pospat ini harus kita penuhi Sehingga nantinya bisa membuahkan hasil yang maksimal Nah, ini adalah program pemumpukan dan serapan hara Nah, jadi kebutuhan pupuk pospat Ataupun SS Amapos ini Sekitar 450 kg dalam 1 hektare Untuk pupuk dasar Ini caranya digabungkan dengan NPK mutiara 16-16-16 Ini ditabur sebelum tanam Dan bisa kita lihat disini Serapan hara ataupun nutrient uptake-nya adalah Kebutuhan pospat sekitar 220 kg dalam 1 hektare Jadi kita menggunakan SS Amapos itu 450 kg NPK mutiara 490 kg Yang kedua kita susulan dengan NPK grower 650 kg Ini jumlah serapan haranya ini Pospatnya sekitar 220,5 kg Nah, ini adalah Salah satu produk andalan dari PT Muruket Tetap Jaya Dengan merek dagang pupuk SS Amapos Nah, jadi ini mengandung Tiga unsur Yang pertama nitrogen, pospat, dan juga sulfur Jadi ketiga unsur ini merupakan komponen protein Yang diserap lebih awal pada pertumbuhan vegetatif Jadi pertumbuhan akar, daun, dan anakan ini Termasuk golongan pertumbuhan vegetatif Yang kemudian ditranslokasikan Ke dalam tanaman Dan berperan untuk peningkatan hasil produksi Unsur pospat sangat diperlukan tanaman pada awal pertumbuhan Nah, jadi kalau misalnya unsur pospat tidak kita berikan secara penuh Maka pertumbuhan awal akan terganggu Nah, terutama untuk memacu pertumbuhan Terutama pertumbuhan akar Nitrogen dapat dipengaruhi ketersediaannya Dan peningkatannya penyerapan pospat apabila unsur P Diaplikasikan bersama dengan unsur N Maka P akan lebih tersedia sehingga lebih banyak diserap oleh tanaman Dibandingkan apabila kita mengaplikasikan unsur P sebagai pupuk tunggal Nah, unsur sulpur juga dapat meningkatkan efisiensi pemupukan N Sehingga jumlah N yang diambil oleh tanaman akan lebih banyak Nah, jadi ini adalah kelebihan kita mengaplikasikan pupuk SS Amopos Karena dia ada gabungan nitrogennya Jadi sehingga penyerapan unsur pospat ini lebih maksimal Jadi keuntungan dari pupuk SS Amopos ini adalah Kualitasnya pemajemuk granula, nitrogen dalam bentuk ammonium Mengandung 3 unsur hara Di setiap putirannya Har-har akan cepat tersedia Akar lebih sehat Anakan lebih banyak Dan pembungaan lebih lebat Meningkatkan hasil produksi Kombinasi nitrogen pospat sulpur Pupuk jempolan untuk awal penumbuhan dan pembungaan Nah, ini adalah rekomendasi pemupukan tanaman kentang Secara umum Kita menggunakan pupuk dasar ini NPK mutera 16-16 Digabungkan dengan SS Amopos Dengan dosis masing-masing itu 20 gram per pokok Itu ditabur ya Ditabur di sela-sela umbi kentang Umbi pipitnya Sebelum ditimbun Yang kedua Umur 25 hari Atau 30 hari Kita memberikan pupuk susulan Yang kedua itu Kita memakai NPK mutera grower Dipasangkan dengan pupuk kalsium nitrat Itu karatipus boroni Dengan dosis Growernya ini 30 gram Dan karatipus boroni sekitar 15 gram Pada saat fase pengisian buah Antara umur 45-50 hari setelah tanam Kita tambahkan lagi Subur kali butir Ini rekomendasi dari saya Karena subur kali butir ini Dia pupuk yang bebas klor Ataupun tidak mengandung garam Dipasangkan dengan karatipus boroni Dengan dosis Pupuk subur kali butirnya ini 20 gram Dan pupuk karatipus boroninya ini sekitar 15 gram Ditabur di sekitaran pokok kentangnya Inilah media sosial kami Tonton video youtube kami NPK mutera TV Gabung di grup telegram kami Komunitas NPK mutera Baca-baca artikel kami Tentang pertanian dan pembukukan Di NPK mutera.com Untuk update kegiatan dan informasi Edukasi lainnya juga bisa Di instagram dan facebook Nguruk tetap jaya Terima kasih Sahabat mutiara Inilah kesimpulan dari video podcast kali ini Unsur hara nitrogen Pospat dan sulfur Sangat berguna bagi tanaman Karena berpengaruh penting Dalam pembentukan albumin Pembelahan sel daun Buah dan biji Serta pembentukan bunga Selain itu unsur hara pospat Juga berfungsi untuk Yang pertama Memperkuat batang Yang kedua Mempercepat pemasakan buah Yang ketiga Perkembangan akar Dan pembentukan umbi Serta meningkatkan ketahanan tanaman Terhadap penyakit Nah Jadi sahabat mutiara Jika video podcast ini Dirasa bermanfaat Bagikan video ini Sebanyak-banyaknya Di media sosial Anda Supaya menjadi motivasi kami Kedepannya untuk memproduksi Lebih banyak lagi Video-video edukasi Jangan lupa Like video ini Subscribe channel NPK Mutiara TV Dan pentung tanda loncengnya Agar sahabat mutiara Tidak ketinggalan Video-video edukasi Kami lainnya Stay health Jaga jarak Dan selalu pakai masker Sampai jumpa Salam Mutiara Sampai jumpa 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 Terima kasih.